Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Lancarkanlah Semoga gak gerogi gue2nya Assalamualaikum warahmat.. Aduh gue liat ke layar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back With me at Kali ini gue bersama Brother Toyeng How are you my friend? Alhamdulillah baik Halo kawan-kawan Kenalin ini ada Arit Ake Toyeng Dari Starlet Outlook Club Indonesia Jadi kita mau bahas mobil Semuanya Gimana nih kabar si Puree Eh kalo iya Sekarang apa? Masih Starlet Gak namanya namanya si kapsul itu Namanya siapa? Gorgom Gorgom anjing namanya Gorgom Masih baju hitam Kenapa gak jiban Jiranya jiranya Pandemik Sibuk apa nih pandemik Pandemik masih sih masih kerja Alhamdulillah Gak kena lu ya Gak kena dampak ya? Alhamdulillah Kan banyak tuh kawan-kawan kita yang Kena PHK lah segala macem Usaha jenisnya Semuanya sih turut prihatin lah ya Gaji-gaji kena? Gaji kena Alhamdulillah Potong Bersyukur Disunat Gak PHK Jadi untuk situasi Sekarang ini Kalo menurut gua Kita lebih baik Pusing karakter kerjaan Daripada pusing Mencari kerjaan Tapi semua Insan sih dapat Ininya masing-masing Tinggal kita meyakinkan aja Sama-sama Kadang-kadang bener ya Gai Oke Gimana nih? Apa tuh? Yang lu pegang Siapa nih namanya nih? Ini ya? Bass Gak luka sih namanya nih? Gak usah Gak usah Oke ini ada Fender Flexition Bass Seris apa nih Brad? Serisnya Serisnya Ada di belakang MX ya Mexico Ini Fender Fintech Special Edition ya Special Edition Mexico Jadi ini Metin Mexico nih ya? Tahun-tahun Tahun-tahun Tahunnya 2012 2012 Ini Fintech-nya Fender yang 70 70-an ya Hot Hot School gitu Gua seneng banget nih Clearnya Mantep Dari Saik sih Precision Favorit Bass Semua Gua sebagai gitarist Gua seneng banget sama Precision Dibanding Gaspace Gak tau kenapa Mungkin karena Salah satu pickguard-nya yang Saik Ini pickguard-nya custom Ramping-ramping Oh iya bawahnya bukan ini ya? Bawahnya sama kayak gini Nanti gua warna hijau Oh bawahnya sunburst juga? Ya Cuman gua ganti Biar nggak Ini nggak hijau semua lah Anehnya kok hijau semua Iya 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 Pickup kasih bawa nggak? Pickup-nya standar Single coil Pokoknya Split Oh split Semuanya belum ada yang lu ganti nih? Belum Potensio Gak macam Pickguard sama Potensio Potensio kan Sempet mati Oh lu ganti Gua lupa pake apa itu Dia diganti sih Gua lupa Saik Semuanya standar sih Senar Ukuran berapa? Senar Berharga standar Dari-dari kok Yang belum gua ganti nih Udah 2 tahun kayaknya Ganti Kalo ini necknya Dari apa sih berat? Necknya maple Bodynya alder Bodynya alder nih? Iya Berapa kilo nih berat? Saiknya Oh nggak terlalu ini ya Nggak terlalu sung Saik Nah sejarahnya ini Lu dapetin ini dari mana nih? Sejarahnya ini Buat yang belum tau ya Wih Gox nih Sejarahnya Dari Mas Ari Basisnya konflik Dulu dari Mas Ari Dia tuh Abang-abangan Yowie Kakak kita Jadi dia Waktu itu hijrah Udah nggak main musik lagi 2000 berapa ya Mas Ari itu? 2013 Kalau nggak salah ya Udah lama juga ya? Udah lama 10 tahun 10 jutaan 10 tahun Gimana ceritanya tuh dia Whatsapp lo gimana? Oh belum ada Whatsapp dong Udah lah Bing kali Lo ngalamin gak jaman ini? NBM kali ya MIG33 Nimbus Dua banget loh Dua banget loh Oh lu deket kan rumahnya? Deket Ketemu Ketemu Iya Gue masih punya studio sih Namanya Simpletone kan? Belum sama SP waktu itu Masih sama bone Masih ama si Amoy Lalu gue sebenernya bukan basis sih Megang gitar emang Oh iya iya Jadi ini Sebelum mendapatkan Bass ini Lo belum masuk ke Steel Virgin Steel Virgin Tapi lo udah ngeband sama si Amoy kan? Udah vacuum Vacuum Band yang skinhead itu bukan? Bukan skinhead Bukan skinhead Tentasnya sih bambu kuning melodik namanya Iya 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 Aku sekarang udah pada tua orangnya Gue dulu di ajakin sama si adek Ade Ada bojong ada ke kelas gua Di P1 Di kelas T1 Pukulah satu, diculik gue waktu itu sama dia Kesana, wen? Black, black, black Ade, Ade, hitam dia Iya, namanya black, hitam Hahaha Gimana lu? Eh, gimana, 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 gimana nih? Setelah Mas Ari Hijrah Ah, Ade Hijrah tuh gue Tapi itu si Simpleton Melodist Record, dia udah bumar dulu misalnya Gue ga ada yang sekarang Bukan, pas sebelum lu Oh, masih, masih Oh, masih itu? Masih dipegang sama siapa ya? Ah, Wawan Wawan, Mas Wawan ya? Oh, Wawan ya Dia, gue waktu itu masih adisionalan SP Jadi nawarin lah Ini trip Mas Ari punya bass dua katanya 2013 Yang satu, sama-sama Pender, cuma yang satu Jepang Nah, yang ini Tapi precision juga? Precision, apa-apa Oh, dia kan pegangannya precision Iya, iya Yang satu Jepang, yang satu ini Mexico Cuma gue dapet yang special edition Emang gue mencerangin sih Gwoks Karena ini Kalau ga salah ya, cuma ada 200 piece Di seluruh dunia Seluruh dunia Wih, oke Beruntung banget sih Murah sih, ga mahal gitu Dapetnya Ga hampir 5 juta Anjig, bener loh Iya Stai banget Serius Jadi gue bayarin 2 juta Hahaha Hahaha Jadi gitu gue bayarin nyicil Anjig Gue nyicil, boleh ga mas? Boleh katanya Mungkin Mas Ari melepas Dengan keikhlasan menuju jalan yang benar Atau gimana? Udah Udah bener-bener hijrah Udah ngelapas musik lah Ditinggalin semua itu Ya soalnya kan Apa? Beda-beda pandangan Ada yang udah hijrah juga Tapi dia ga Apa sih? Masih menghalalkan lah Atau gimana Ya Pokoknya whatever Kita ini aja Hahaha Apa sih? Untukmu Agamamu Untukku Agamaku Iya Iya Yang penting kita tetep Bersaudara 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 Tapi ngomong-ngomong itu Pender yang lain jepangnya masih ada ga mas Ari? Itu dibayarin sama Muksin Muksin Merian Tak Senuan Eh apa? Dua kan dia bender Tak Senuan Tak Senuan sama Merian kan Kan udah lu ga sekarang Dulu Oh iya Dulu 13 Iya Sama itu Kakak-kakak kita juga Iya bangga-bangga sama Hahaha Dia kuat banget minumnya dulu Eh sekarang dia ngomong-ngomong hijrah juga Kakak ya? Dener-dener lah Gak tau gue Oh yaudahlah Daripada kita gogon Hahaha Lanjut Bahas ini lagi Oke setelah gue bapetin itu gimana? Dengan Ga dibayarkan sering kecil Kecil Tapi DP Tetep DP gue Tapi Dari 2013 loh Sampai sekarang ini masih terhitung mulus banget Gak-gak Gak ada barat Lu termasuk apik juga berarti Gak salah Senggol-senggol Karena emang abis Setiap abis main Gue selalu Gelapin lah Ain masuk Lu termasuk rapih juga berarti Alhamdulillah Iya kan Gue sering banget Pake ini Ketika Adi channelin Di SP ya Sering Sering banget Ini apa Setiap gue pegang terus Anjir Kendor lagi, kendor lagi Wah apik banget gitu Gak pernah abis main selalu ku kendorin Gue juga jadinya Ke bawah Begitu gue abis pake Si Butoh Ijo ini langsung gue seder Langsung gue aja Gue aja yang kasih nama itu Butoh Ijo ya Bisa berubah Abisnya gak dikasih nama Kayak gitar-gitar gue dong Yang sebelum dibokasin nama semua Ada Tau gak loh SG gue yang kemarin nama siapa? Si Leho Leho Iya Leho itu kan Inggris Kalau yang last call gue Yang putih sekarang Nama si Ojom loh Dibarikan si Ojom Tau jerami Itu namun Pejuh Iya Nah ini si Dake Nanti ada lagi Nanti ada lagi warna merah Gue omong-omong baru turun ya Gantinya si Jocong Jocong Yang kemarin Si Jocong Jocong udah cabut Oke oke Sadis 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 Gue sebenernya pengen nyoba jazz ya Jocong Tapi belum ada Belum ada rejekinya mungkin Jepang Amerika Mexico Kayaknya Square 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 MEE MEC MEE Apa MEE kan ada dulu ya Made in Indonesia Made in India Indonesia dong Indonesia Nanti gue baru cari ya Boleh Warna apa? Hahahaha Nah ini set mangelu ya Ya Udah berapa tahun nih Pakai set seperti ini Disini ada Hardke Hardke sama Ini Wireless 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 dari AKG 45 WD Gox 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 Musik Wish Gokil Dan Ray Bogor Pas lagi gokil-gokil yang manggung ya Ya lagi rame-rame nya Alhamdulillah sekarang gak ada Hahahaha Pandemic Pandemic Nah ini Yang kedua ya Gue tau Ini Barang kedua gue Gue bongkarun ya Dia sempat Mau jual juga ini Si Butoh Ijo Sempat mau dijual juga Hampir-hampir Kelepas ke orang Nyaris Terus dia sempat Punya Hardke juga Udah lepas ya Udah laku sama orang Cianjur Eh tapi Udah dapet lagi ini Mulus banget ya Udah dapet lagi Dengan harga yang Mulus Dengan harga yang lebih penting Karena ini barang-barang goib sih Usah benar Iya Sekalian ada Nah kalo lebih pilih Hardke dibanding Sense M kan Banyak tuh yang pada pake Sense M Aguila Gue lebih memilih ini Apa ya Nyaman Lebih nyaman aja sih Baik lagi sih Kebutuhan band Iya Kayak enak ini lah Ada 3M juga Kalo ini Kelebihannya Si AKG ini Dia berapa meter sih Lumayan jauh juga ya Lumayan sih Baterai Berapa-berapa yang Baterai Ini disini ada Ada Unik nih sebenernya Kau gue bilang banget Ada Buat Ini disini ada Buat naikin game nih Oh Saya Jadi bisa diputar Itu ada 8 channel 8 channel Maksudnya bisa berubah-berubah channel Kita mau pilih channel berapa bisa Oke 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 Nah Si AKG ini Bisa ga Coba Dengan yang Buat biasa yang lu pake aja Ini kan ada beberapa pentil toket nih Hahaha Disini ada Harmonic Mix Bass Treble Oh IQ nya banyak ya Kalo shape Oh iya 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 Gue tau 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 Level Bridge Disini ada 2 pentil lagi On off Punya buat shape Atau on out kan semuanya Iya 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 Banyak sih Yang lu gunakan sih Hard key ini Mungkin ke berapa kali Nge-tap lu Atau cuma sekali doang Dengan preset yang Pake Apa nih Biasanya Sekalinya aja sih Berarti udah preset Udah sekali aja pake Paling buat ini on off doang Iya on off doang Udah gue set Udah mau manggung Udah mau Tek Settingannya sama Saik 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 Gimana kalo kita coba Suara si bass dulu Oke